Kita beralih ke informasi seputar jelang ibadah haji. Tiga hari lagi, kloter pertama Jepang a. calon haji Indonesia tiba di Mekah. Tugas haji bagian perlindungan jemaah terus bersiap, diantaranya menggelar latihan perlindungan jemaah calon haji di beberapa titik penting. Ya, dan berikut liputan khusus seputar haji 2019, langsung dari Tanah Suci bersama reporter Neth Reiska Ramdhani. Assalamualaikum good people, tiga hari jelang kedatangan jemaah haji Indonesia dari Masjid Nabawi di Madinah. Tentu saja hari ini merupakan kesempatan bagi para petugas, khususnya di sektor khusus, untuk bisa memetakan dan juga untuk bisa mempelajari titik-titik krusial. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, di sebelah saya sudah ada Pak Jaitul Mukhlis, yang merupakan kepala bidang perlindungan jemaah. Pak, sebetulnya di Masjidil Haram ini, ada berapa titik krusial yang nanti akan ditempati oleh para petugas ini Pak? Kalau titik-titik sebagai pengawasan, pengendalian terhadap pergerakan jemaah haji Indonesia, kita buat enam titik. Yang pertama di posko utama, di Marwah. Kenapa di sana? Karena di sana tempat mencairnya jemaah haji yang melakukan rangkaian ibadah, tawaf dan sa'i, itu di Marwah. Kemudian yang kedua, di tempat di antara Mas'ah dan matab, tempat tawaf dan tempat sa'i. Di situ krusial ketika jemaah haji sudah melaksanakan tawaf, dengan berdesak-desakan, beliau-beliau itu baru datang dari tanah air, atau baru datang perjalanan jauh dari Madinah. Nah, mereka itu krusial titik kematab itu, sehingga kita bisa mengkaper ada kesulitan-kesulitan yang diambil jemaah haji. Jadi, permasalahannya kan jemaah haji tiap tahun berbeda tentunya. Jadi, permasalahan yang kita sampaikan sebagai edukasi kepada jemaah itu, yang pertama tentu harus nantiasa berupaya untuk menjaga kebersamaan dalam kelompok. Dan mungkin juga untuk selalu bertanya kepada petugas, Pak ya? Betul sekali. Baik, terima kasih, Pak. Itu tadi tips dari Pak Jaitul Mughlis, yang tentu saja sangat bermanfaat bagi para jemaah haji Indonesia yang akan tiga hari lagi datang ke Masjidil Haram. Dari Mekah Haram Saudi, Reiska Ramdhani melaporkan untuk NET. Ya, berikutnya informasi seputar dunia olahraga akan hadir usai jeda. Jadi, tetap di NET BOMBAT. Terima kasih telah menonton!